Kita arahkan ke foto, kita open Nah disini adalah berkas harus memiliki format ukuran minimal dan maksimal sesuai dengan ketentuan Penentu utama kita nanti bisa ikut seleksi petika kakur tahun 2023 ketika kita lulus seleksi administrasi Nah untuk kita bisa lulus seleksi administrasi tentunya kita mengunggah dokumen atau berkas persyaratan sesuai dengan instansi dan juga jabatan yang kita lamar Pada video ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara unggah dokumen syarat petika kakur tahun 2023 Serta bagaimana tips sukses untuk upload berkas petika kakur tahun 2023 Bagaimana tutorialnya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya ketika teman-teman sudah melakukan pembuatan akun SSCSN 2023 Kemudian teman-teman login selanjutnya kalian mengisi bagian biodata Kemudian terdatakan online Setelah itu memilih jenis seleksi Kemudian setelah kita terbaca baik itu pelamar khusus maupun juga umum Kita lanjutkan pendaftaran sesuai dengan mekanismenya Kemudian kita mendaftar informasi Kemudian kita melengkapi pada bagian riwayat Nah selanjutnya disini nanti yang akan salah satu hal yang akan diverifikasi oleh verifikator instansi Yaitu dari dokumen-dokumen unggahan yang sudah kita berikan Disini nanti akan digunakan untuk melakukan pencocokan data dengan berkas yang sudah kita upload Nah untuk P3K Guru seperti yang kita tunjukkan disini bahwa disini ada sekitar 6 dokumen yang wajib kita upload Kemudian disini ada berkas-berkas yang dipersyaratkan untuk menggunakan ematray Yang menggunakan ematray ini adalah diantara yang pertama ini adalah surat pernyataan Surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi dengan ematray Kemudian kita gunakan ematray nya disini terkait tentang tutorial ini sudah kita berikan pada kartu video ini Kemudian yang kedua ematray ini adalah kita gunakan untuk surat lamaran Ini sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan ematray Kemudian kartu tanah penduduk, kemudian disini ada ijasa asli, kemudian transkrip nilai asli dan juga pasfoto Untuk cara mengunggahnya bagaimana, disini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengupload nya Tentunya disini teman-teman harus dipersiapkan ya Dipersiapkan yaitu untuk berkas-berkas yang nantinya akan kita upload Dan kita pastikan untuk berkas yang di upload ini nanti sesuai Sesuai dengan persyaratan yang disaratkan ya di SSJSN dan juga pada instansi Nah misalkan disini sudah kita siapkan yaitu ijasa nya, kemudian KTP nya sudah kita siapkan Kemudian pasfoto formal terbaru berlatar belakang merah Kemudian kita siapkan juga transkrip nilai Nah kemudian setelah kita menyiapkan dari berkas-berkas yang kita upload Maka kita menuju ke sistem Teman-teman bisa pertama-tama disini masuk di ssjsnpkn.go.id Kemudian disini teman-teman mendapatkan halaman ssjsn Nah selanjutnya disini kita klik login ya Disini kita masuk Kemudian pada unggah dokumen maka kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini Oke kita akan mulai dari yang pertama ya Nah disini kita akan upload dari KTP dulu Nah disini yang diperseratkan itu adalah kartu tampilan penduduk atau surat keterangan dari Duk Capil Atau bukti identitas kependudukan lainnya yang diperseratkan oleh instansi Dan disini untuk ukuran maksimal ini adalah 500kb formatnya jpg Ini sifatnya wajib jadi wajib kita upload ya Kalau kita tidak upload berarti nanti kita tidak akan lulus seleksi administrasi Nah disini kita pastikan sudah siapkan KTP maksimal ukuran 500kb dan juga formatnya jpg Nah kemudian untuk menguploadnya ini kita klik disini ya kita klik unggah disini kita klik Kemudian kita cari kira-kira berkas dari KTPnya itu yang mana Oke kita cari untuk KTPnya oke udah ketemu Kemudian kita klik open Oke sedang proses memuat nah sekarang sudah diunggah Kalau misalkan sudah diunggah teman-teman bisa dipastikan lagi dilihat ya Ini dipastikan dilihat klik disini Kita pastikan bahwa ini adalah KTP kita Nah kalau misalkan kita sudah yakin dengan KTP kita ini Maka kita bisa klik tutup ya Ini kita bisa tarik gini kemudian kita tutup Berikutnya kita unggah berkas yang lainnya Nah disini yang berikutnya adalah ijasa Nah ijasa yang diperseratkan itulah ijasa asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri Ini telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijasa dari KTP listek ya Dan disini ukurannya maksimal 1000kb formatnya pdf Nah pastikan ini ijasa asli teman-teman Nah ijasa asli ya ini kita sudah siapkan tadi Nah untuk mengunggahnya ini adalah kita klik disini unggah Kemudian kita arahkan menuju ke ijasa Kemudian kita klik open Oke proses memuat Nah sekarang sudah diunggah Teman-teman bisa klik disini untuk melihatnya Kita klik lihat Setelah kita pastikan inilah ijasa kita Maka kita ditutup ya Klik Nah berikutnya kita upload transkrip nilai asli Nah disini alamat syaratannya Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri Ini melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan ya Hasil konversi nilai indeks prestasi Nah disini adalah saya tidak memakai luar negeri karena lulusan dalam negeri atau lokalan Maka disini kita perhatikan ukuran maksimal 1000 kb dan formatnya ini adalah pdf Kita klik saja disini unggah kita klik Arahkan ke transkripnya Kemudian kita klik open Oke Nah sudah terunggah Yang terakhir disini adalah kita upload pas foto terbaru berlatar belakang merah ya ukuran maksimal 500 kb formatnya jpg Kita klik unggah disini Kita arahkan ke foto Kita open Nah disini adalah berkas harus memiliki format ukuran minimal dan maksimal sesuai dengan ketentuan Nah disini kita pastikan kalau misalkan ukurannya terlalu besar ini kita bisa compress dulu teman Untuk cara compressnya ini silahkan cek di kartu video ini atau cek video sebelumnya ya Oke saya compress dulu Oke coba sekarang kita unggah Open Oke proses oke sekarang sudah diunggah ya Nah sekarang kita sudah mengupload sesuai dengan perseratan instansi Nah disini saya ini adalah ingin mendaftar di salah satu pemkap Yaitu untuk jabatan ahli pertama guru agama islam Nah kemudian disini kita itu mengupload sesuai dengan perseratannya Jadi perseratan yang ada di bawah ini ini sudah disesuaikan oleh sistem dengan perseratan instansi Dan juga kita pastikan perseratan ini sesuai dengan yang kita lamar Kalau misalkan disini kita melamar sebagai PAI misalkan guru PAI Maka ijazah dan transkrip ini yang kita upload itu adalah ya ijazah pendidikan agama islam ya Atau yang linear dengannya sesuai dengan surat edaran tentang linearitas ijazah Nah kemudian setelah disini kita mengupload ini Maka teman-teman disini dipastikan juga untuk yang berkas di atas ini juga di upload ya Sesuai dengan ketentuan Nah disini untuk bagian tutorial upload ini saya baru mengupload yang di bawah ini Dikarenakan untuk yang surat pernyataan dan juga surat lamaran ini masih dalam proses dibuat ya Tentunya kita upayakan untuk hasil yang maksimal Oke inilah tutorial uploadnya adalah seperti ini Nah setelah nanti semua selesai di upload maka kita akan masuk ke halaman resume Kita pastikan kembali setelah teman-teman disini mengupload Dipastikan bahwa berkasnya ini semua terupload dengan jelas dan jangan sampai istilahnya tertukar ya Oke dengan demikian untuk cara upload berkas di SJSN Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh